Misteri pasangan suami-istri yang ditemukan bersimbah darah di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, terungkap. Hasil penyelidikan polisi menemukan bahwa otak pembunuhan korban adalah suaminya sendiri. Setelah kondisinya membaik, Rusman dijemput polisi dari rumah sakit Jafar Harun Lasusua, Kolaka Utara. Penetapan status tersangka Rusman setelah polisi menggali keterangan dari sejumlah saksi. Selain itu, pada saat penyelidikan, polisi menemukan kejanggalan pada panjang luka di tubuh tersangka yang hanya berukuran sedalam 2 cm. Menurut pengakuan tersangka, ia membunuh istrinya sendiri karena kesal dengan permintaan sang istri yang berulang kali meminta cerai dalam waktu satu bulan terakhir. Usai menghabisi sang istri, pelaku berupaya untuk mengakhiri hidupnya. Pemeriksaan kita tadi bahwa lukanya itu memang setelah membunuh korban, suami sempat berpikir untuk bunuh diri. Jadi luka yang dihasilkan oleh tersangka itu akibat ulahnya sendiri, untuk melakukan percobaan bunuh diri. Pemeriksaan ini percobaan bunuh diri? Tidak ada untuk mengaburkan fakta di lapangan? Tidak ada. Itu luka yang suaminya. Sebelumnya pelaku dan istri ditemukan warga bersimbah darah di atas tempat tidur. Sang istri yang bernama Fitriani ditemukan tewas dengan tusukan pada bagian perut. Sementara suaminya Rusman dalam kondisi kritis dan dirawat di ruangan ICU RSUD Jafar Harun Lasuswa. Dari Kebupaten Kolaka Utara, Israel Yanaf, INews, melaporkan.